Para jemaah, selesai sholat, apa yang kita baca? Habis sholat kok istirfah? Emangnya habis berbuat dosa istirfah? Kalau kita berpikir kan, ya kalau habis berbuat dosa Kita istirfah dan bertobat kepada Allah, jendal jauh Kenapa kita habis sholat disuruh istirfah? Karena banyak kekurangan dalam sholat kita Kadangkala orang sholat yang masuk halam Sholat 4 rokaat asal yang ingat cuma pas at-bahya At-bahya, oh udah selesai sholat Kemana sebelumnya, di dalam hadith Dhaubat Maulah Rasulullah SAW Dia mengatakan Kana Rasulullah SAW Iza musarafamin salatihi istagfara thalathan Rasulullah SAW Kalau selesai sholat Beliau beristirfah tiga kali Kemudian beliau mengatakan Allahumma Antas salam Wa minkas salam Tabarakta Dhal jalari wal ikram Tabarakta Ya dhal jalari wal ikram Itu benar dua-duanya Dhal jalari wal ikram Walid yang meriwakan hadith ini berkata kepada Al-awzahi Yang meriwakan hadith itu Kaya fal istighfara Bagaimana istighfara itu Al-awzahi Dhaubat Al-awzahi Beliau menceritakan Berkuasanya Paling sedikitnya istighfara adalah Astagfirullah SAW Itu paling sedikit Dan hadith Awza'i Awza'i Tidak mengatakan bahwa Itu yang dia katakan Berasal dari gurunya Dari guru-gurunya Dari sahabat Dari Rasulullah SAW Tidak Hanya menceritakan Istighfara Didapat dengan mengatakan Astagfirullah SAW Yang lebih sempurna Syekh Al-Usa'i Mengatakan Kalau orang mengatakan Astagfirullah Mu'atubu'ilai Astagfirullah Mu'atubu'ilai Kita gak kata Maka kalau kita lihat Kebanyakan buku-buku Likir disebut Likir setelah soalan Dan astagfirullah Nah Itu yang paling Sedikit dengan astagfirullah Sekali lagi Al-awzahi Yang meriwakan hadith ini Tidak menisbatkan Ucapannya kepada Para sahabat Itu hanya Jawaban dia Tentang bagaimana Istighfara Adalah dengan Berucap Astagfirullah 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 Astagfirullah